Bismillah Jadi gini, menjelang kurban nih sebentar lagi Ada beberapa pertanyaan sebentar ya Anda mau tanya Kalau misalkan nih kondisi uang kita Ngepas nih, nah sementara kita belum makikah Lebih baik itu didahulukan mana Apakah kurban dulu atau makikan dulu Atau ternyata boleh digabung Bismillah Gini Mas Haji Sebelum kita membahas hal tersebut Kita harus mengetahui dahulu Bahwasannya para ulama Atau mayoritas para ulama, jumhur ulama Mereka menjelaskan bahwasannya Hukum aqiqah Dan juga hukum kurban Ini sunnah mu'akadah Sunnah mu'akadah Artinya apa? Sunnah yang benar-benar ditekankan Dan bagi seorang muslim Bagi seorang mu'min Dijadikan momentum hal tersebut Hal tersebut sebagai cara Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Nah berkenan dengan hukum tersebut Disebutkan dalam sebuah riwayat Apakah kata Rasulullah SAW Iza ra'itumu hilala zilhijjah Apabila kalian melihat Hilal pada bulan zilhijjah Kan? Waroda ahadukum an yudhahi Dan salah seorang di antara kalian Itu ingin berkorban Maka hendaklah dia tidak memotong Rambut dan juga Kuhukunya Nah tadi disebutkan Waroda ahadukum an yudhahi Dan apabila salah seorang di antara kalian Pengen berkorban Nah dari sini akhirnya para ulama Menetapkan hukumnya adalah sunnah mu'akadah Ya maka seharus Selayaknya harusnya ya Seseorang harus melakukan Tadi Ibadah kurban tersebut Dan juga ibadah Akekoh Nah namun kenyataannya timbul sebuah permasalahan Kalau seandainya tadi gitu kan Ada seseorang Ya tadi Dia punya uang pas-pasan Dan kebetulan ternyata Waktunya bertepatan Antara waktu Akekoh Dengan waktu Kurban Nah kira-kira gimana? Nah ini juga kita harus mengetahui juga nih Yang pertama bahwasannya Ibadah Akekoh dan ibadah kurban Ini adalah ibadah yang berdiri sendiri Artinya apa? Mempunyai maksud tertentu tersendiri Dan juga ternyata waktu pelaksanaan juga tersendiri Seperti itu ya Maka Akhirnya para ulama mengatakan Tidak diperbolehkan menggabungkan antara Ibadah Akekoh dengan ibadah kurban ini Walaupun kita katakan Ada sebagian ulama lainnya pun Yang memperbolehkan untuk menggabungkan Namun ya kita katakan Ya Yang tidak memperbolehkan Ini lebih kuat Dan juga lebih berhati-hati Ya Lebih berhati-hati Nah dari sini kita pun mendapatkan bahwasannya Kalau seandainya gitu ya Tadi ternyata uangnya pas-pasan Satu kambing Satu kambing Kira-kira gimana nih? Sementara waktunya tadi pas-pasan gitu Apa kurban dulu atau Akekoh dulu Maka dari sini kita dapatkan Yang harus didahulukan adalah Ibadah kurban Kenapa ibadah kurban gitu kan? Pertama Karena ibadah kurban ini Waktu pelaksananya terbatas banget Oh iya betul Hari-harinya sedikit banget Betul ya Habis itu kemudian dilaksanakannya setahun sekali Iya kan? Seperti itu Sedangkan Ya di satu sisi Ibadah Akekoh gitu kan Seperti itu Ini dilaksanakan ya Tujuh hari setelah Kelahiran Atau nanti bisa setelah Empat belas hari Atau mungkin bisa juga Dua puluh satu hari Dan bahkan kalau memang gak bisa juga Semampunya Kapan dia longgar Baru kemudian dia bisa Berkorban Maka dari apa? Bisa berakkekoh gitu ya Maka dari sini kita dapatkan Bahwasannya Kalau keadaan seperti itu Mani dahulukan Ibadah Apa namanya? Kurban Kurban terlebih dahulu Karena ibadah orang tadi Waktu yang terbatas Dan kemudian setahun sekali Tadi itu Baik Ya kalau gitu Seperti itu Wajah kelahiran Wajah kelahiran